Peralih ke informasi lain, jumlah korban tewas akibat terbakarnya penampungan minyak curian di jalur pipa Tempino pelaju milik Pertamina IP terus bertambah. Kamis pagi, satu korban yang sekarat akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Dengan demikian, korban meninggal menjadi 6 orang, sementara 16 korban lain menderita luka bakar. Setelah satu hari dirawat di rumah sakit, Alfian Sauri mengembuskan nafas terakhirnya. Alfian adalah salah satu korban ledakan di jalur pipa minyak Tempino pelaju. Dengan meninggalnya Alfian, maka korban tewas akibat peristiwa ini menjadi 6 orang. 16 korban lain mengalami luka bakar 30 persen. Salah satunya adalah Andri, siswa kelas 3 SMU yang masih dirawat di rumah sakit Bayu Lincir. Andri mengalami luka bakar di kaki serta tangannya saat ingin menolong temannya yang terkena api. Sementara 10 orang korban luka bakar juga dirawat intensif di rumah sakit tentara dokter Bratanata Jambi. Di antaranya suami istri Sukri dan Rokia. Sebagian korban meninggal dunia telah dikebumikan. Sementara sebagiannya lagi belum diserahkan pihak keluarga karena masih dalam proses otopsi. Dalam melatih KP Kamis pagi, petugas menemukan titik api serta mengamankan barang bukti berupa korek api, rokok, pipa paralon, dan sambungan pipa serta katuk. Di lokasi kejadian ditemukan lobang galian tanah yang berisi minyak mentah sedalam 1 hingga 1,5 meter dengan lebar 1 meter. Petugas juga menemukan terpal warna biru di ikadi kayu untuk menampung minyak mentah. Bermula masyarakat jam 5.30 rame-rame mengambil minyak tumpahan bocor dari pipa pertamina. Kemudian terjadi pengambilan oleh masyarakat. Ada api asalnya sedang kita selipiki kemudian menyambar bocoran itu terjadi ledakan. Ledakan di jelur pipa minyak mentah ini terjadi Rabu pagi kemarin. Diduga kebakaran di picu oknum yang membuang puntung rokok saat sedang menampung hasil curian. Tim Liputan Trans 7